Intro Ketegangan antara Israel dan Iran belakangan semakin meningkat Terlebih, Iran baru saja mengerahkan pasukan daratnya ke perbatasan Afganistan yang sempat diduduki Amerika Serikat Keruntuhan militer Amerika Serikat di Afganistan ini tentunya memicu kegaduhan dari para pejabat dan menteri di Knesset Israel Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel, Iran justru dikabarkan telah mengerahkan tentara ke perbatasan Tenggara Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya imigran ilegal terutama dari negara tetangga Afganistan Dilansir Sputnik Viet Tribun News pada Rabu 24 April 2024, Jenderal Angkatan Darat Iran Amir Golamalian telah mengonfirmasi kabar tersebut Komando ini setara dengan Badan Becukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat Golamalian menuturkan pasukannya di Provinsi Sistan dan Baluchistan telah membantu menangkap imigran gelap Hingga saat ini pihaknya telah menahan sekitar 49.800 orang Setelah ditahan imigran gelap biasanya diserahkan kepada penjaga perbatasan Kemudian kesepakatan antara penjaga perbatasan dengan Kementerian Luar Negeri dibuat untuk mendeportasi mereka ke negara asal Golamalian mengatakan bergabungnya Angkatan Darat ke Komando Penjagaan Perbatasan merupakan bagian dari upaya Iran untuk melindungi negara sesuai dengan konstitusi Sebagai informasi, Iran mengalami lonjakan besar imigran ilegal dari Afganistan dalam beberapa tahun terakhir Terutama setelah runtuhnya militer Amerika Serikat di negara tersebut pada Agustus 2021 Kesiapan Iran untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menjamin keamanan negara sangat kontras dengan Amerika Serikat Washington lebih suka menempatkan puluhan ribu tentara di negara-negara tetangga Iran Namun enggan mengarahkan mereka di negara-negara perbatasan Hal inilah yang membuat Israel kepalang panik Sebab langkah Iran sudah maju selangkah lebih depan daripada Amerika Serikat selaku sekutu Zionis Demikian informasi terkini Syedera Lund, saksikan terus berita lainnya di kanal Youtube Serambi News, website dan Facebook Serambi News.com Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!